Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Uut Permatasari terbaring lemas di RS, manajer ungkap kondisi terkini sang pedangdut Kabar mengejutkan datang dari pedangdut Uut Permatasari Melalui Instagram, ia membagikan unggahan saat tengah terbaring lemas di kasur rumah sakit Istri Kapolres Goa, Sulawesi Selatan ini nampak berbaring dan memejamkan mata Ketika membagikan potret tersebut, Uut Permatasari sambil memanjatkan doa Sang pedangdut ingin segera sembuh dan penyakitnya diangkat oleh sang pencipta Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah Hanya engkaulah yang maha menyembuhkan Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, tulis Uut Permatasari Lantas terkait itu, sang manajer, di keangkat bicara mengenai kondisi Uut Permatasari Diberitakan kompas, Uut Permatasari dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan Selain itu saat ini, sang pedangdut tengah hamil anak kedua yang memasuki usia kandungan 4 bulan Dika mengungkapkan, Uut Permatasari masuk rumah sakit sejak selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 kemarin Gara-gara kecapean, lagi hamil juga kan, terang Dika, Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 Dalam kesempatan itu, Dika turut menjelaskan kronologi Uut Permatasari dilarikan ke rumah sakit Ia mengatakan, pada Senin tanggal 24 Januari tahun 2022, sang pedangdut ada pekerjaan di dua acara televisi Namun karena kondisinya melemah, akhirnya Uut Permatasari dirawat di rumah sakit Padahal menurut keterangan sang manajer, jadwal kegiatan Uut Permatasari sudah dikurangi Itu awalnya gini sih, kan syuting acara-acara televisi gitu, jadi dia tuh kecapean gitu, jelas Dika Sebenarnya udah dikurangin aktivitasnya cuma kemarin agak padat aja Kebetulan hari Senin tanggal 24 Januari ada dua jadwal televisi, dari situ drop, imbuhnya Kendati demikian, Dika menerangkan Uut Permatasari dan calon buah hati dalam kondisi baik Ia mengatakan pedangdut 39 tahun ini hanya kurang istirahat saja Nggak, kurang istirahat aja sih, ungkap Dika Lanjut, Dika mengatakan kondisi Uut Permatasari sudah terus membaik setelah dua hari dirawat Unsang manajer berharap, ibu satu anak itu segera dibolehkan keluar dari rumah sakit Ya ini Uut sudah berangsur membaik, lanjutnya Sebelumnya, Uut Permatasari sempat membagikan potret saat sudah dalam kondisi lemas Kala itu, sang anak sulung, Rafif terlihat setia mendampingi sang mama Bahkan menurut Uut Permatasari, anak pertamanya itu mengkhawatirkan dirinya Dikarenakan ia merasa badannya lemas hingga alami muntah-muntah Tak sampai di situ, Rafif juga mengelus perut Uut Permatasari hingga berpesan pada sang adik Mas Rafif ketakutan saat lihat mamake badannya lemas dan muntah-muntah Mas Rafif sempat mengelus perut mamake dan berkata Dede, jangan mual ya mama lagi kerja I love you mas at Rafif garis bawah A garis bawah P Ujar Uut Permatasari